Hai Minasang, kali ini saya akan membahas seputar perubahan kata sifat dalam bahasa Jepang Nah, salah satunya kata sifat sebagai predikat positif lampau Minasang, kalau membicarakan tentang perubahan berarti adanya pola kalimat ya Perubahan kata kerja, perubahan kata sifat Nah, begitu pun dengan pola kalimat kali ini yang akan saya bahas Minasang, pola kalimat kata sifat I Silahkan disimak ya Kata benda wa, kata sifat I Kemudian I-nya dihilangkan, ditambah kata des Saya ulangi ya Kata benda wa, kata sifat I Tetapi untuk I-nya kita hilangkan Kemudian ditambah kata des Di akhir kalimatnya Nah, disini untuk keterangannya Kata benda, kata sifat Nah, untuk kata bendanya memiliki kondisi Kemudian untuk kata sifatnya bentuk lampau Kemudian ini ada pola kalimat untuk kata sifat na Yang tadi kata sifat I Yang ini adalah pola kalimat kata sifat na Adalah Kata benda wa, kata sifat na deshta Untuk keterangan kata benda dan kata sifatnya Untuk kata benda memiliki kondisi Untuk kata sifatnya bentuk lampau Minasang, untuk lebih jelasnya Coba kita lihat struktur kalimat berikut ya Ini ada dua kolom Yang pertama, unsur, subjek atau topik Kolom yang kedua, predikat atau penjelasan Nah, di kolom unsur disini ada kata benda Kemudian ditambah wa ya Kata benda wa Nah, disini untuk predikatnya Kalau kata sifat I Rumusnya I-nya dihilangkan Kemudian ditambahkan kata des Jadi kata benda wa, kata sifat I I-nya dihilangkan, kata des Kemudian Kata benda wa, kata sifat na deshta Oke Nah, untuk unsur atau subjeknya adalah Kata benda wa, predikatnya kata sifat na plus deshta Untuk lebih jelasnya, Minasang silahkan kita pelajari dari contoh kalimatnya ya Nah, berikut yang pertama, contoh kata sifat I Nah, berikut ada dua kolom Yang pertama adalah subjek atau topiknya Yang kolom kedua adalah predikat positif lampau kata sifat I ya Oke, kita mulai Untuk subjeknya Kono kamerawa Predikat positif lampaunya Yasukat ta des Yasukat ta des Oke, kita sambungin ya Kono kamerawa Yasukat ta des Artinya kamera ini murah Tetapi ini adalah bentuk lampau ya Nah, Minasang di kalimat ini sesuai pola kalimatnya ya Yaitu kata sifat I I-nya dihilangkan Kemudian ditambah kata des Asal katanya disini Yasui Yasui I-nya dihilangkan menjadi Yasu Ditambah kata des Yasukat ta des Yasu itu artinya Murah Kono kamerawa Yasukat ta des Kono kamera Kamera ini Yasukat ta des Murah Baik, Minasang Kita lanjutkan lagi Untuk contoh kata sifat na Nah, disini juga ada dua kolom Yang pertama adalah subjek atau topik Yang kedua adalah Predikat positif lampau kata sifat na Untuk subjeknya adalah Sonohito wa Kemudian untuk predikat positif lampaunya Yume desh ta Atau disingkat data Kita baca secara keseluruhan ya Sonohito wa Yume desh ta Atau Sonohito wa Yume data Orang itu terkenal Dan ini adalah bentuk lampau ya Nah, dilihat dari contoh kalimatnya Untuk kata sifat na Tidak ada perubahan ya Minasang Nah, Minasang Sebagai contoh lagi Disini ada kata sifat i Yaitu Samui Samui Artinya Dingin Minasang Dari kata samui Kita akan membuat Dua contoh kalimat Yaitu contoh kalimat Predikat positif non lampau Dan lampau Oke, Minasang Kita mulai Yang pertama ada Predikat positif non lampau Rumusnya Tinggal ditambahkan Desh di akhir kalimat Oke Kyowa Samui Desh Kyowa Samui Desh Artinya Hari ini dingin Dan I-nya masih tetap ya Minasang Jadi Untuk non lampau Disini tidak Dihilangkan I-nya ya Dan ditambahkan Desh Di akhir kalimatnya Samui Desh Kyowa Samui Desh Kemudian Contoh Kalimat Predikat positif Lampau Dan rumusnya Dihapuskan I-nya Kemudian Ditambah Katades Di akhir kalimatnya Kino Wa Samukatades Kino Samukatades Artinya Kemarin Dingin Nah Disini Asal Asal Kata sifatnya Samui Karena ini adalah Bentuk lampau Maka I-nya dihilangkan Ditambahkan Katades Samukatades Kino Wa Samukatades Kemarin Dingin Selanjutnya Untuk Contoh Kata sifat Nah Disini ada Shizuka Shizuka Artinya Tenang Untuk Kata Shizuka Kita Buatkan Contoh Kalimat Predikat Positif Non Lampau Dan Predikat Positif Lampau Oke Yang pertama Predikat Positif Non Lampau Rumusnya Tinggal Ditambahkan Desh Aja Di akhir Kalimatnya Kokowa Shizuka Desh Artinya Disini Tenang Disini Tidak Ada Perubahan Kemudian Untuk Contoh Kalimat Yang Lampau Predikat Positif Lampau Rumusnya Adalah Tinggal Ditambahkan Deshta Di akhir Kalimatnya Oke Kita baca Contoh Kalimatnya Iseng Iseng Kokowa Shizuka Desh Oke Iseng Kokowa Shizuka Desh Artinya Iseng Artinya Dahulu Kalah Ya Atau Dulu Shizuka Desh Disini Tenang Untuk Perubahannya Hanya Menambahkan Desh Di akhir Kalimatnya Ya Jika Ini Positif Lampau Tetapi Untuk Non Lampau Tinggal Ditambahkan Desh Aja Di akhir Kalimatnya Minasang Selanjutnya Kita Belajar Dari Contoh Kalimat Lagi Ini Adalah Kata Sifat I Contoh Kalimat Kata Sifat I Artinya Kemarin Panas Asalnya Atsui Menjadi Atsu Ditambah Kata Desh Atsukata Desh Kino Atsukata Desh Kemarin Panas Untuk Contoh Yang Kedua Kino No Chosok Wa Oishikata Desh Kino No Chosok Wa Oishikata Desh Sarapan Kemarin Enak Nah Disini Untuk Perubahan Kata Sifat I Bentuk Lampau Asalnya Oishi I Itu Dua Minasang Di akhirnya Oishi Kemudian Dihilangkan I Ditambah Kata Desh Oishikata Desh Kino No Chosok Wa Oishikata Desh Sarapan Kemarin Enak Minasang Satu lagi Untuk Contoh Kata Sifat Ya Kino Kino Testu Wa Muzukashikata Desh Kino No Testu Wa Muzukashikata Desh Artinya Tes Kemarin Susah Untuk Perubahannya Asal Katanya Muzukashi I I Dihilangkan Menjadi Muzukashi Ditambah Kata Desh Muzukashi Kata Desh Baik Sekarang Kita Lanjutkan Ke Contoh Contoh Kata Sifat Kino No Patiwa Nigi Yaka Desh Kino No Patiwa Nigi Yaka Desh Artinya Pesta Kemarin Ramai Nah Disini Untuk Perubahannya Nigi Yaka Masih Tetap Tinggal Ditambahkan Desh Di akhir Kalimatnya Untuk Kata Sifat Bentuk Lampau Nigi Yaka Desh Kino No Patiwa Nigi Yaka Desh Pesta Kemarin Ramai Baik Minasang Kita lanjut Ke contoh Yang kedua Izen Karewa Yume Desh Artinya Dulu Dia Terkenal Nah Disini Minasang Untuk Perubahannya Hanya Ditambahkan Desh Di akhir Kalimatnya Ya Yume Desh Izen Karewa Yume Desh Artinya Dulu Dia Terkenal Untuk Contoh Yang ketiga Izen Ano Syacowa Bimbo Desh Izen Ano Syacowa Bimbo Desh Artinya Dulu Direktur Presiden Itu Miskin Nah Untuk Kata Sifatnya Disini Bimbo Bimbo Artinya Miskin Bimbo Ditambahkan Deshta Di akhir Kalimatnya Bimbo Deshta Minasang Zembude Wakarimastaka Minasang Sebetulnya Saya Berniat Untuk Membahas Seputar Perubahan Kata Sifat Secara Keseluruhan Selengkap Lengkapnya Tetapi Jika Dibuatkan Dalam Satu Viti Kayaknya Terlalu Panjang Nah Di video Kali ini Kita Fokuskan Saja Dulu Untuk Perubahan Kata Sifat I Dan Kata Sifat Na Bentuk Lampau Dan Mudah-mudahan Bisa Difahami Minasang Baik Minasang Sampai Ketemu Di Part Kedua Berarti Nanti Saya Akan Bahas Masih Seputar Perubahan Kata Sifat I Dan Kata Sifat Na Selanjutnya Minasang Ja Mata Arigato